Tak hanya tatanan dekorasi yang mengundang perhatian, dalam resepsi pernikahan Kahiyang Bobi juga terdapat aneka jajanan khas Jawa Tengah. Salah satunya adalah ledre, kuliner tradisional sejak zaman kerajaan. Kali ini ada informasinya disampaikan Muhammad Solihin dan Prihar Dhani Purba. Jadi menurut informasi bahwasannya ledre ini memang jajanan khas kota Solo yang berasal dari masa kerajaan sejak dulu ya. Kalau saya amati atau saya rasakan baru saja saya mencicipi, rasanya itu cukup manis karena dibuat dengan adonan pisang, kemudian ada campuran juga rasa gurih dari kelapa, kemudian ada garam juga dan ada campuran ketan. Nah, pihak catering dari Cili Pari milik Gibran sendiri memang memesan ledre ini dari sebuah rumah produksi pusat oleh-oleh yang ada di Kampung Batiklawian di Solo. Sebanyak 1.500 buah, wah tidak tanggung-tanggung ya banyak sekali. Dan memang kami pantau sejak pagi tadi jajanan ini paling banyak diburu oleh para tamu undangan yang sudah hadir disini. Salah satunya ada Om, Selamat Raharjo, Halo Om. Om, tadi kan sudah cobain ledre Om, gimana sih rasanya Om pernah cobain nggak di tempat lain? Ledre itu ada di Solo, di Jogja, Semarang, pokoknya orang Jawa tahu ledre. Tapi yang terpenting itu bagaimana membuatnya dan rasanya. Om, ada kenangan sendiri dengan cita rasa khas ledre ini Om di kota Solo sebelumnya? Karena ledre itu ya makanan rakyat ini kok, cuma sekarang ini menjadi penting karena putra seorang pemimpin Indonesia mau berkonsentrasi pada produk-produk tradisi yang itu penting, itu penting. Supaya dia tahu persis bahwa dia anak presiden. Oke, terima kasih Om. Siap, terima kasih. Nah, ledre itu tidak sendiri ya, karena disini juga ada beberapa produk atau makanan khas kota Solo lainnya. Salah satunya adalah Martabak Markobar yang memang menjadi bisnis kuliner dari Gibran Raka Bumi Raka, putra presiden RI Joko Widodo. Muhammad Solehin, Perihardani Purba, pelaporkan untuk NER. Harian, 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 harian.